Salam berkebun bersama UJMPWD Farm Jumpa kembali bersama kami di channel ini Yang menyajikan berbagai macam informasi dan tutorial cara menanam tanaman Mulai dari biji, setek, dan cangkok Dan juga perawatan sampai pemupukan Baik sahabat yang baru bergabung dengan channel ini silahkan subscribe Agar channel ini lebih maju ke depannya Aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video terbaru Jika bermanfaat silahkan like, share, dan komen 10 Bibit Strawberry Terbaik Yang Mudah Ditanam Meskipun bukan tanaman buah asli yang berasal dari Indonesia Akan tetapi buah strawberry atau yang dibaca strawberry sudah tidak asing lagi bagi orang Indonesia Karena sudah ada dan dibudidayakan sejak lama Dan bahkan untuk saat ini bibit strawberry sudah sangat mudah didapatkan dengan cara membelinya secara online Dan berdasarkan hasil pantauan dari tim Beslis Varieta strawberry jumbo yang memiliki ukuran lebih besar Dari yang sudah sejak dulu dibudidayakan di Indonesia Yang cukup populer dan banyak dicari terutama untuk pembudidaya skala rumahan Karena selain untuk diambil buahnya Tanaman strawberry dapat juga berfungsi sebagai tanaman hias Untuk teras rumah atau halaman rumah Dan semua dari kita tentu akan sepakat bahwa penampilan dan bentuk strawberry termasuk ke dalam jenis buah yang memiliki tampilan cantik Dan menarik pandangan mata Berikut 10 Rekomendasi Varietas Bibit Strawberry Yang Bagus Cara menanam strawberry apakah mudah? Menanam strawberry bisa dilakukan menggunakan pot atau polybag Yang memiliki ukuran atau diameter minimal 30 cm Dengan media tanam yang subur yang terdiri dari tanah Arang sekam Atau sekam bakar Kokopit dan pupuk kompos atau pupuk kandang Dan sudah terbukti sejak dulu bahwa tanaman strawberry memang bisa tumbuh dengan baik Dan subur diiklim cuaca di Indonesia Hanya saja untuk hasil yang paling maksimal tanaman strawberry harus ditanam di daerah dataran tinggi Atau daerah pegunungan Karena karakteristik dari tanaman strawberry tidak cocok diditanam pada daerah yang bersuhu udara panas Dan lebih menyukai hawa dingin Dengan suhu antara 22-25 derajat celcius pada siang hari Dan 14-18 derajat celcius pada malam hari Jadi bisakah strawberry ditanam di dataran rendah Hal tersebut tetap saja bisa dilakukan Dan bahkan berdasarkan pengalaman kami menanam tanaman strawberry di daerah dataran rendah Yang cenderung bersuhu udara panas Pohon strawberry bisa tetap tumbuh dengan subur Akan tetapi kesulitan untuk berbuah Dan ketika berhasil berbunga dan berbuah sekalipun Maka kualitas buahnya tidak sebagus dan semaksimal Seperti ketika ditanam di dataran tinggi dengan bentuk yang lebih kecil Harga bibit strawberry terbaru yang bisa dengan mudah dibeli secara online Dibanderol mulai dari 3 ribuan untuk jenis strawberry California Jumbo Dan ini merupakan bibit strawberry hidup yang sudah berbentuk tanaman hidup Hasil dari perkembang biakan stolon dan bukan benih biji Meskipun harga bibit strawberry yang masih berupa benih biji jauh lebih murah Tapi kami sarankan agar Anda lebih memilih bibit tanaman hidup agar lebih cepat Dan lebih mudah ditanam tanpa perlu melakukan penyemayan lagi Dan dari satu pohon strawberry saja Nantinya Anda bisa dengan mudah untuk menggadakan atau memperbanyak Karena ketika sudah mulai subur Pohon strawberry akan terus memperbanyak dirinya dengan cara stolon Atau mengeluarkan dan memperpanjang tunas-tunas baru Berikut 10 rekomendasi varietas bibit strawberry yang bagus Dan berikut ini sudah kami pilihkan untuk Anda Beberapa rekomendasi bibit strawberry yang sudah berwujud tanaman Yang mudah dibeli secara online dan juga mudah ditanam di dalam pot atau polybag 1. Bibit strawberry California Rekomendasi yang pertama adalah bibit strawberry California Yang merupakan salah satu varietas yang paling populer Dan paling banyak dibudidayakan sejak dulu Penjual bibit yang paling banyak di beberapa toko online berada di daerah Bandung Jawa Barat Dan Malang Jawa Timur Dengan harga paling murah dijual mulai dari 3 ribuan per satu bibit strawberry 2. Bibit strawberry jumbo Strawberry besar hingga seukuran salak Selama ini kebanyakan buah strawberry yang ada dan dijual di pasaran Memiliki ukuran rata-rata sebesar telur burung puyuh Akan tetapi saat ini ada juga varietas strawberry jumbo Yang dapat menghasilkan buah besar dengan ukuran hampir sebesar buah salak Bibit untuk strawberry jumbo ini bisa Anda dapatkan seharga 5 ribuan Dan dapat mulai berbuah mulai dari 1,5 sampai 2 bulan sejak penanaman Bibit yang sudah berusia sekitar 1 bulan 3. Bibit strawberry Jepang Sacinoka Varieta strawberry manis dari Jepang Strawberry Sacinoka merupakan salah satu jenis strawberry yang berasal dari Jepang Yang memiliki rasa cenderung lebih dominan manis dari rasa asamnya Jenis strawberry yang berasal dari Jepang ini di Indonesia masih tergolong langka Dan belum banyak dibudidakan sehingga harganya masih tergolong mahal Hingga 50 ribuan untuk satu indukan atau anakan Stolontunas 4. Bibit strawberry Korea Tidak hanya Jepang yang sudah membudidayakan strawberry manis Ternyata Korea juga sudah melakukan dengan salah satu varietas andalannya Yang berkualitas ekspor yakni strawberry seol yang Sensasi rasa pada strawberry Korea yang juga masih dibanderol agak mahal Ini dominan manis dan tidak terlalu meninggalkan sensasi rasa asam Di area sekitar pinggir lidah seperti pada kebanyakan strawberry 5. Strawberry Saga Honoka Strawberry Jepang yang cocok di daerah panas Strawberry Saga Honoka merupakan varietas strawberry asal Jepang Yang merupakan hasil persilangan antara strawberry Onishiki dan Toyonoka Varietas ini diklaim cocok ditanam pada daerah yang bersuhu udara panas Dan juga dingin Meskipun informasi atau bukti untuk hal tersebut belum banyak dipublikasikan 6. Strawberry Mencir Strawberry Dataran Rendah dan Tinggi Jenis strawberry ini disebut-sebut cocok ditanam di daerah panas Sehingga bisa berbuah apabila ditanam di dataran rendah Strawberry ini merupakan hasil persilangan antara strawberry California dengan festival Sehingga menghasilkan buah yang cukup besar serta rasa dan manis asam Harga untuk jenis strawberry ini dibanderol cukup murah Karena sudah banyak penjual yang menjualnya mulai dari 5 ribuan untuk satu anakannya 7. Strawberry Calibright Rekomendasi bibit strawberry yang ke-7 adalah Calibright yang memiliki penampilan seperti California akan tetapi memiliki bentuk yang lebih besar Selain memiliki kelebihan bentuknya yang lebih besar Daya simpan strawberry Calibright juga tergolong lebih lama Karena setelah dipetik bisa bertahan disimpan hingga 5 hari Bahan satu minggu tanpa dimasukkan ke dalam kulkas 8. Strawberry Manora Jenis strawberry lokal yang bagus Strawberry Manora ini merupakan sebuah varietas hasil persilangan Yang sudah dilakukan oleh petani lokal di Indonesia Dan selama ini sudah dapat tumbuh subur di Indonesia terutama di dataran tinggi Ada daging buahnya memiliki tingkat kekerasan yang mirip seperti strawberry Calibright Dan disebut-sebut memiliki rasa yang lebih manis dari jenis California 9. Bibit Strawberry Merlan Pohon strawberry cantik dengan bunga berwarna pink Varietas strawberry dikenal sebagai salah satu tanaman atau pohon strawberry yang memiliki penampilan yang paling cantik Karena dapat menghasilkan bunga yang berwarna pink Yang tidak dimiliki oleh varietas lain Untuk Anda yang ingin membeli bibit strawberry untuk ditempatkan di teras atau halaman rumah Strawberry Merlan bisa menjadi pilihan terbaik untuk Anda 10. Strawberry Sweet Charlie Strawberry yang cepat berbuah Strawberry Sweet Charlie disebut-sebut sebagai varietas strawberry yang paling cepat berbuah Dari semua varietas yang ada di seluruh dunia Karena dapat mulai berbuah ketika sudah berumur 2-2,5 bulan Bibit Strawberry Sweet Charlie saat ini sudah cukup mudah Karena meskipun berasal dari Amerika Varietas ini sudah cukup lama dikembang biakan di Indonesia Sekian ulasan dari kami Tentang buah strawberry Baik sahabat terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat